Pemirsa hukuman mati yang dijatuhkan pada narapidana asal Brazil, Rodrigo Gularte, diperkirakan akan menimbulkan ketegangan hubungan Indonesia dengan Brazil. Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan eksekusi ini berpotensi dimanfaatkan menjadi komoditas politik oleh para politisi Brazil. Jelang eksekusi narapidana kasus narkotika, pemerintah didesak berbagai pihak untuk membatalkan eksekusi terhadap narapidana asal Brazil, Rodrigo Gularte. Pasalnya, menurut pengacara Rodrigo, Rodrigo menderita gangguan jiwa sejak tahun 1999. Saat ini, pemerintah pun tengah menunggu rekamedis Rodrigo ke bagian kesehatan Polda, Jawa Tengah. Menurut Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursi Tama, upaya pembelaan pemerintah Brazil terhadap warga negaranya juga merupakan upaya menaikkan kembali popularitasnya. Sebelumnya, rakyat Brazil dinilai kurang puas dengan kinerja Presiden Brazil Dilma Rousseff. Bahwa hubungan satu negara jadi tegang, cenderung konflik itu mungkin akan terjadi. Karena wajar buat Brazil juga bagaimanapun juga melindungi warga negaranya yang sedang kena masalah ya, walaupun itu katakanlah itu penjahat sekalipun. Nah, saya ingin melihat juga sama argumentasinya. Ini adalah untuk kepentingan domestik ya. Di Brazil ya, popularitasnya Presiden ini sedang menurun juga.